Hai aliran doyan makan kayak aku jam iyalah hiburan ya kan makan tuh ih ih makan apa Dek itu arif loh gitu jadi Mami tambah sehat tambah bahagia Terima kasih untuk dukungannya semua untuk temen-temen yang selalu support Mami Alhamdulillah sekarang Mami lebih apa ya lebih happy aja gitu salam nombok lagi salam pedes dong ya lalu-lalu Mardiana Zohri Waalaikumsalam jadi Mami sekarang udah lebih apa ya lebih kuat menghadapi semuanya gitu sudah sedikit yang buli-buli Amin 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 itu usahanya anakku sama Mami juga untuk menukai tapi mulai minggu depan Mami off dulu untuk makanan-makanan beratnya tiga hari hari ini mau kasih info tentang Mami yang tiga hari mau off dulu mau cek-cek kesehatan dulu ya kan jangan ntar tenang-tenang-tenang tato gulanya naik kan gawat terima kasih ya buat yang semua Alhamdulillah ya masih ada sih bala-bala yang oon gitu ya yang nggak tahu jontrungannya maki-maki ngata-ngatain Mami tapi udah dikit lah sisanya udah mulai pada paham kali ya adeknya Mak lu bilang gua kakaknya Mila Emil Mila Emil Wak gua adeknya Wak waktu di aku Wak kalau nggak di aku ya bukan siapa-siapa cuma satu emak aja sehat-sehat untuk Mami dan Mbak Uzi Alhamdulillah terima kasih ya iya Alhamdulillah Mami sehat terus mulai kuat tiga hari besok off dulu ya untuk pesanan-pesanan makanan beratnya cuman kalau kue-kue tetap ya makanya aku promo-promoin mari kita berbagi diskon-diskon semangat ya sama diskon-diskon ayu iya gitu nanti diterusin sama tuh ayu tuh ayu ayu sama ayu diterusin sama ayu tuh si donat-donat amin ya Allah mudah-mudahan kita semua dikasih kesehatan berkah jangan lupa kalau doa dikasih menjadi orang-orang yang beruntung semoga kita tergolong menjadi orang-orang yang beruntung, amin bukan cuman sehat aja bukan cuman sehat jiwa dan jasmani jangan jasmaninya sehat, jiwanya sakit ya, kayak dia-dia orang jasmani dan rohani makasih kakak emaknya dibenerin ntar juga lama-lama para bala-bala nyadar bagaimana jungjungannya Eli, Yulian, 4, 10, amin ya udah sedikit sih sekarang yang ngebully-bully mami yang entah sejiwa entah apa gitu aku juga gak paham ya cewek cantik itu yang punya indomam tuh yang ini nih sebetulnya nih tuh, tuh, tuh itu yang punya saya hai dong Ayu itu yang punya indomam gitu ya tuh tuh sama Ono Ono Babang Baim ini yang punya indomam begitu jadi anak-anak aku sebetulnya yang punya indomam food udah lama lah kayak Mami cantik mukanya amin semoga juga ahlaknya kok bisa gak diaku ya sekarang ya problem kalau pribadi gak ada ya problem gara-gara belain Mami jadi problem Mila Emil baru gabung ya sayang jadi problem sayang gara-gara aku belain Mami maunya dia Mami jangan diambil lah udah aja dibuang diam-diam aja gitu loh maunya ibu emang bener katanya ibu fitri cuma hubungin maaf ya bu cuma tanya gak apa-apa nanya gas kuyang geng gak apa-apa lu nanya gua jawab gak apa-apa itu semua fitnah ya kadang saya suka tanya ada apa kok di IG kayak gitu cerita-cerita dulu-dulu iya tuh paling temen-temennya si Anu lu bantuin gua lagi serang sana kayak gitu-gitu ya ada gitu-gitunya juga terus tiba-tiba lu dimana dia yang nanya jemput nih mami di rumah gua tiba-tiba nongol gitu dia kan gak mau banget mami ke rumahnya gitu sebetulnya sih gak gitulah ya gak ada ya kalau kadang-kadang kalau abis iseng-iseng saya kalau lagi nganggur nganterin ayo ya yuk ntar donat ya yuk abis nganter donat tuh mampir cuma sekedar minta air putih alasan pengen lihat dia baik apa enggak karena yang saya tahu si suaminya itu kasar banget ya sampai pembantunya juga laporan dicacimaki binatang semua keluar makanya saya khawatir sama kakak saya takut dipukul takut apa karena kan dia kalau marah mukul si lakinya itu gitu loh sampai gua tuh pesen-pesen sama pembantunya yang sekarang udah keluar juga gak tahan kalau ada apa-apa bi tolong cepet hubungi saya ya ya namanya kakak gua kan kerempeng badannya gua takut dia disikat mental kan ya adalah ya perasaan-perasaan kayak begitu ya walaupun dia jadi sebetulnya gak gitu juga gitu loh kadang-kadang gua kasih makanan sama dia teh gua kirimin lu makanan ya lu gak usah endorse gitu eh tuh men gitu katanya tapi apapun ya ketulusan dan kebaikan kita dari hati itu gak pernah ada buat dia nothing buat dia gitu loh buat dia nothing karena udah udah suzon udah udah berburuk sangka gitu loh ya susah ya udah kayak begitu saya pikir semakin bertambah usia mungkin pribadinya akan lebih baik gitu ternyata makin menggila itu sih saya betul-betul kecewa sih ini harusnya indogrill indomam karena memang makanannya untuk ibu-ibu aku melihat dulu dulu kan sebelum aku kasih ke anak-anak waktu masih merintis kan aku yang aku yang ngerintis si usaha ini memang mindset aku itu usaha ini itu dibuat untuk para ibu yang sibuk yang sibuk gimana jadi waktu aku kerja waktu aku diproyek itu aku suka bikin makanan makanan anak-anak itu seneng banget junk food jadi aku berusaha untuk bikin sampai kukas penuh gitu aku stokin makanan karena junk food itu buat anak-anak gak baik makanya ini namanya indomorm food ibu Indonesia makanan ibu-ibu Indonesia maksudnya buatan emar kenapa sih si donat ini nih ini sih yang tester ya sebetulnya motivasi aku adalah ini kenapa sih si donat ini ada toppingnya jadi biar ada cerita ibu sama anak goreng donat terus bikin mata bikin apa biar ada kebersamaan gitu loh maksud aku pesan dagurau kadang-kadang ibu yang sibuk ya halo bagus sekarang lagi PPKN ya yang sibuk banyak di rumah aku merasa karena aku single parent dulu aku kerja di proyek itu bisa pergi pagi pulangnya pun menjelang pagi ya kan jadi waktu buat anak itu sempit banget kadang-kadang satu minggu juga tetap masih kerja jadi kalau ada kayak ini aku berharap ya ibu-ibu kalau lagi pada libur di rumah yang kerja itu bikinlah mata buat anaknya bikinlah ini gitu loh tinggal digunting kan tinggal di titik-titik buat ada interaksi antara ibu sama anak kenapa si Indomam ini dikasih selajah sebetulnya itu alasannya gitu loh astagfirullah masasi ada ada pengikutnya dia itu kan lau karena kalau yang pintar mereka begitu mendengar klarifikasi dari aku oh ini klarifikasi kalau yang bodoh biasanya ih gegibah gitu jadi tinggal dilihat aja interaksinya seperti apa pokoknya aku terima kasih banget sejauh ini dari bulan Desember aku diraiin mami aku sampai dengan bulan ini perjalanan panjang buat aku belum pernah sejalan sejarah selama 40 tahun saya bertengkar hebat sebegininya apalagi di sosial media dimana saya juga baru dunia yang baru buat saya tapi seoke lah buat mami apapun apapun saya kerjain iya aku baru gabung jadi gak tau oh karena bela ibu jadi gitu gak paham tak kira baik kan tiap nongel di sosmed pijak sekali ya jadi sosial media itu dia jadikan seolah kayak sinetron ya itu aja sih sebetulnya kalau dia baik-baik aja dengan orang di sekelilingnya gitu gak beginilah orang baik itu gak akan punya musuh banyak dia kan bukan orang politik juga gitu loh kalau orang politik ya gak aneh ya prokantra itu kan biasa dan gak mungkin bertahun-tahun juga karena mereka biasanya mereka kalau orang-orang politik itu hanya berbeda pandangan walaupun tujuannya mungkin sama gitu gak sampai cacimaki hina-hinaan gitu kayak gini sebetulnya itu sih yang jadi problem dimana si ibu teri ini juga dalam hubungan keluarganya itu gak sangat-sangat sangat minus sangat-sangat gak baik gitu loh jadi terserah kalian mau bilang aku ngegibah cuman aku klarifikasi kenapa bisa seperti ini ini sebetulnya perkara yang sangat-sangat sudah lama sangat-sangat sudah lama belasan tahun mungkin bahkan puluhan tahun yang tidak pernah selesai karena apa karena dia tidak mau menyelesaikan ya seperti sekarang ada punya masalah sama ibunya gak selesai karena dia gak mau menyelesaikan kan gitu sebetulnya mudah buat dia kalau dia mau menyelesaikan karena dia kan apal ya karakter ibaratnya aku nih kalau marah marah udah-udah gitu loh tipenya gak yang ah ihi ah ihi tapi terus 20 tahun gak hilang tapi feeling gue gak bahagia tidak ada orang yang bahagia dengan pura-pura percaya deh kan itu di WA-nya yang udah tersebar seberapa hebat dia seberapa takjub dia merasa dirinya hebat ada Allah sih dia lupa itu gitu loh satu yang dia lupa bahwa Tuhan itu ada satu satu aja hal yang dia lupa bahwa Tuhan itu ada gimana sih coba rasanya kita punya WA kan pribadi banget ya WA ya tiba-tiba keseber gitu loh gimana tuh rasanya sampai jauh lah sama sahabat-sahabatnya gimana sih jadi kan sandiwaranya kebukanya gak nanggung-nanggung ya ke hal yang paling pribadi loh kebongkarnya itu menandakan bahwa Allah itu ada udah ditegur makin menjadi makin menjadi guys gitu loh sampai nge-vlog aja taruh di youtube masak-masak ya aku sih kebetulan lagi PPKM aja ya banyak waktu di rumah biasanya kalau gak PPKM juga aku gak sering di rumah ya insyaallah sih aku berusaha untuk stay sabar sabar itu kan menurut aku bukan berarti terus kita diinjak di fitnah diam aja karena pada dasarnya setiap manusia punya hak jawab gitu loh yang nyebarin itu loh yang jahil semangat ya huji yang nyebarin sih mungkin terserah ya mereka tujuannya apa tapi udah jalannya Allah juga kan kalau Allah tutup gimana pun juga aib kita gak akan kecium kita gak bisa nyalahin si A si B gitu loh kalau dia tidak pernah buang ibunya gak akan begini jadinya ya iya kan itu kan karma gak akan begini jadinya karena selama ini sampai dia fitnah ibunya maling aja kan gak pernah kepublikan karena aku diam kalau udah begini dia kan aku jadi ngomong juga kalau udah terlaluan haloha Leda lagi apa Wak aku heran kok kayaknya dia masih santai aja padahal mamanya juga mama juga kakak udah gula suara heran aku tuh mau ke tembok dia pikir dengan adanya dia diam aja gak berkeming gitu mungkin kalau netizen netizen yang gak tau sih masih oh panutan baik hati tapi gak dengan teman-teman artis teman-teman bisnis semua sih gak yakin banget yang belum tau mungkin the next pasti akan tau namanya busuk itu ya mau kita simpan serapat apapun Allah akan punya jalannya sendiri untuk terkuang iya gimana ya kita gak bisa nyalain iya sih yang nyebarin iya sih yang gak usah lu buang mak lu jauh-jauh disana gak usah begini kejadiannya gitu loh kalau nyuruh adiknya yang rada gila itu ngejemput mami dari rumah saya ya lu harusnya mantau tanggung jawab kan tau adik lu gila dia tau banget loh kredibilitas adiknya itu seperti apa dia sama anak gak peduli apalagi sama emak sama anaknya aja gak peduli gimana sama ibunya ya harusnya dia tanggung jawab dong ya kan ditanya bener gitu loh ada apa gimana ya dia juga mau ngomong mau ngomong apa semuanya aku ngungkapin juga fakta dia mau bantah-bantahan juga ya paling dia ujung-ujungnya fitnah kan di akun-akun fact dia itu kan akun-akun color itu kan dia fitnah-fitnah paling cuma itu aja tujuan dia fitnah-fitnah aku itu kan biar orang gak terkesan tuh aku orang buruk kredibilitasnya gak baik pribadinya gak baik sirik iri orang miskin biar kalau aku ngomong orang itu gak percaya pembunuhan karakter aja kan sebetulnya tapi dia lupa kalau Allah itu ada itu aja sih adanya yang gila udah gue labrak wak duluan dan nyelanya gak begitu gue nyampe depan rumahnya juga dia ngeliat gue tuh kayak ngeliat nguntil anak tau gak ada setengah jam ngecek-ngecek kopi gak keluar-keluar ya kak ada di dapur sebetulnya rekamannya ada ada karena udah keliwat udah keliwat aku tuh udah keliwat gitu marahnya tuh udah gimana ya udah maksimal kok bisa gitu loh ini fakta loh gitu loh ini bukannya FTV ini bukan cerita indosiar nih ini fakta nih dilalahnya orang yang pencitraannya begitu hebat yang ngerjainnya gitu loh apa sih awal mula kenal mas Kiku kok gimana sih gak ngerti dia itu bukan ditinggal ibunya tuh pulang karena bapaknya ninggalin dua tahun gimana sih lah adiknya aja umur dua tahun terus dia dua tahun juga itu kan fitnah kan jadi kalau dibilang jadi kalau dibilang mami ninggalin itu fitnah mami tuh pulang rumah orang tuanya karena bapaknya ninggalin maknya demi perempuan laki-laki lain eh perempuan lain gitu loh kita ya kita ya namanya sama-sama merasa di Zolimi ya pasti tukar cerita eh si A eh si B gitu itu ada begitu-begitunya lu kenapa gitu kan oh iya gue gini mereka juga kepo ke aku juga kepo ya sama-sama pengen tau ada salah apa sih lu sama dia sampai dia begini pasti kan begitu dong emang lu awal mulanya bagaimana begini gitu mereka juga tanya ke aku nah lu kenapa gak tau gue dituduh bikin apa katanya yuk mama dituduh bikin apa galang dana galang dana gitu kan gue lagi sibuk ngurusin kerjaan gue dituduh-tuduh ya masih gede aja apalagi adiknya itu makan aduh dulu tuh ya sebelum deket sama dia gak gini-gini amat juga itu si adek-adeannya itu kan karena gak ada duit jadi takut gak yang seberani-berani sekarang gitu Indomam kalau gue lagi live langsung ya bo ya langsung ngiklan ya ntar ya lu pengen dagang ya gue lagi ngobong dulu nih cari campur-campur dagang ntar siang ya pokoknya yang yang mau yang mau beli-beli langsung aja masuk ke akun Indomam ini anak langsung ngetik-ngetik tuh liat tuh tetep aja maknya lagi berjuang buat ayangnya dia dagang anak gue cuy maaf mbak gak bisa mbak maaf ya tiap orang OV 7838 wak kalau mamakmu dihina di fitnah di sosial media kamu mau diem aja terus setelah ibumu dibully-bully orang gak bisa kalau aku bukan tipe orang pasrah dijajah diem aja orang Indonesia itu bukan tipe orang pasrah wak ya sabar itu bukan ada batasnya sabar tuh gak ada batasnya kalau orang bilang sabar ada batasnya itu belum sabar namanya ya kan tapi kita sebagai manusia punya hak jawab bahkan di pengadilan aja kita punya hak untuk membela diri sebagai warga negara loh itu sah di mata hukum ya apalagi aku ini ibu urusannya jadi gak bisa kalau aku diam aja pasrah gak bisa saya bukan tipe orang yang gila-gila drama diam aja Allah gak tidur tau Allah gak tidur logikanya gini ya wah kau gak usah kerja ada Allah juga Allah gak tidur ya kan gak usah kerja nanti duit jatuh dari langit kau tidur aja kan gak gitu juga kan pasti orang ada usahanya ada itiarnya inilah itiar aku untuk bela martabat seorang ibu dimana ibu itu melahirkan aku gitu loh jadi buat orang buat temen-temennya yang bilang pasrah aja pasrah aja gak mungkin ya luar biasa anaknya anak-anak aku tuh prihatin hidupnya ya jadi dari sekolah juga udah Kak lu isi dong itu dong jadi anak-anak itu aku sih tipe mamah yang santai kali ya sama anak cuman aku doktrin anak-anak aku untuk mencari uang halal itu aja dan kalau menurut nabi menjadi saudagar itu kalau mau jadi orang kaya mesti jadi saudagar gitu kan makanya mereka aku bimbing untuk bisnis gitu agar kerjaannya juga gak usah penuh intrik ya kalau dagang mas simple kita orang kasih makanan yang baik ada orang ada customer kasih makanan yang sesuai dengan harga tampilan yang baik orang puas usaha lu panjang itu aja sih yang aku tenganin simple sama anak-anak gak apa-apa teh nyari duit ya cuman jangan dicampur-campur lah nyari duit selamat malam jumat juga ya buat yang jomblo kayak aku ya wassalam ya kita berdoa aja mbak uji mau tanya lagi kenapa saat ibu meninggalkan suami anaknya gak dibawa gak mampu tertinggal juga situasinya gak seperti sekarang ya itu di 43 tahun something mungkin 43 44 tahun yang lalu kebayangkan komunikasi susah mungkin mami juga gak pegang uang karena memang notabentnya dulu mereka hidupnya suami istri ini orang tuanya si ibu tertinggi ini memang susah namanya orang di perkebunan makan juga susah bukan orang-orang ada bukan di perkebunan itu mereka juga bukan pejabat yang gimana enggak normal-normal aja dibilang susah-susah banget juga gak tahu ya gue juga gak ada kan gak mau fitnah juga ya mungkin mami gak pegang uang terus pola pikirnya juga gak seperti perempuan-perempuan sekarang gitu kan terus saat itu juga cari uang juga tidak semudah sekarang informasi juga tidak semudah sekarang mungkin kalau sekarang eh anak gua hilang lo tolongin dong yang media lah yang apa bisa kan buktinya aku tahu mami dalam kondisi kesiksa aja dari media sosial kita gak bisa lah ya lagian juga bukan cuma dia doang yang pisah sama anak dia sendiri aja sama anaknya pisah kok emang kau pikir dia bercerai sama suami yang pertama kumpul sama anak-anak yang perempuan enggak anak yang perempuan ikut bapaknya dia sama lakinya sama anak yang laki sama aja bedanya saat ini dia punya duit dia aja yang punya duit anaknya gak dibawa gimana sih berarti kan punya alasan tersendiri kan hayo kenapa nyalain emaknya hajar wak sampai darah penghabisan kalau buat ibu seperti di beberapa bulan yang lalu-lalu saya udah pernah bilang dan saya tipe orang yang komitmen kalau saya berucap itu pasti saya kerjain saya akan bela ibu saya sampai tipe darah penghabisan jomblo saya jatuh kakak saya sama seperti kakaknya iya karena kan saya kan kalau dari keluarga ini kan saya jatuhnya jadi anak tunggal ya gitu loh aku doain deh semoga Jauh cepat dapet jodoh aduh mak kapok wak gak lagi-lagi gue gedein anak aja lah temennya udah banyak udah cukup lah temen aja ya selamat menikmati